Terima kasih. Sudah ada giginya lengkap, matanya ada, lubang hidungnya dua. Meskipun orang tuanya tidak kenal bapak, tapi diperkenalkan sama istri bapak sekarang, anak-anaknya, dia terima baik-baik. Lalu bapak sangsarakan, itulah yang membuat bapak susah rezeki. Kenapa? Karena orang yang paling mencintai dan menyayangi bapak-bapak telentarkan. Sehebat-hebatnya bapak, sekuat-kuatnya fisik bapak, masih lebih kuat perempuan. Apa betul Ustaz? Betul. Apa? Pernah rasakan hamil? Pernah rasakan hamil? Tuh ibu-ibu. Berapa lama ibu hamil? Berapa? Selama sembilan bulan pernah tengkurap? Bantu hamil. Pernah ibu tengkurap? Berapa lama? Sembilan bulan. Ibu tahan? Tahan. Bapak-bapak, sembilan bulan tidak tengkurap? Satu bulan hanya pusing, Pak. Maka, jadikan pelajaran. Bahwa, dan lantamal pun pernah seperti kalian, prajurut-prajurut muda. Berdoa, bekerja profesional, jadi prajurit profesional. Ibadahmu baik, jangan kau ganggu orang. Masya Allah, tidak kabulkan doa. Lima kali kalian minta satu hari, masya Allah, tidak kabulkan. Saya saja kau datang tiap hari lima kali di rumahku, kau minta. Hari kedua, aku bilang, ambil, capek mak liat kau. Maka, mintalah kepada Allah, jadi tentara yang baik. Buktikan, bahwa kita, eh, dan hebatnya jadi tentara. Kalau betul-betul, Bapak menjaga NKRI, itu ibadah. Ini Pak General, kalau digunakan jabatannya untuk dakwah, jauh lebih efektif daripada dakwanya Das Atlatif. Mana buktinya? Hai, saudara-saudara sekalian, datang kau sholat berjamaah di masjid. Prajurut bilang apa, kemandang kau. Kau kemandang. Tidak ada yang datang, Pak. Tapi begitu, Pak Danlan Tamal bilang, sholat maghrib kau semua di sini. Sholat maghrib jam 6, Pak, setengah 6 sudah penuh. Maka Bapak General harusnya lebih gampang masuk surga daripada Das Atlatif. Pun kalau kami masuk surga, Pak, masih ngantri. Masih ngantri dia. Tapi begitu Malaikat berkata, Danlan Tamal 6 masuk surga. Tidak perlu ngantri sendiri dia, Pak. Tidak ngantrinya. Maka merugi seorang pejabat, komandan, kalau tidak memudahkan dirinya dengan jabatan itu masuk surga. Dasyat sekali, luar biasa. Semoga dengan petua, dengan tahu usia dari Ustaz Dasat Latif, ini bisa menambah semangat kita semua dan istiqomah sebagai prajurit, sebagai istri atau suami dari prajurit, bisa sama-sama mendukung tugas keluarga kita untuk bertugas menjaga kedaulatan negara, menjaga membilangkan tugas suci, dan tentunya semangat ini tidak bisa setengah-setengah. Harus kita gaspol! Nah sekarang, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Bapak sekalian yang mau bertanya, boleh angkat tangannya, berdiri, sampaikan pertanyaannya, insya Allah langsung akan dijawab oleh Ustaz Dasat Latif. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka izin Pak Ustaz, kami sebagai istri prajurit laut, yang sering ditinggal suami yang cukup lama, apalagi kalau berlayar di wilayah laut, yang tidak ada sinyalnya. Ada was-was di hati kami tentang keselamatan suami. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Bagaimana agar hati ini bisa tenang, sehingga dalam rumah tangga kami ini bisa tenang juga dalam mendidik anak kami. Terima kasih. Was-was keselamatan suami bukti cinta istri kepada suami. Ya, kalau ada was-was, pilihan kita hanya berdoa, karena Allah yang menjaga suami kita. Maka itulah setiap ibu supaya bisa tenang, cemas, begitu mulai muncul cemas, ibu sholat hajat. Sholat hajat. Sudah sholat hajat berdoa, ya Allah, Sat yang maha melindungi. Lindungi suami saya. Kalau ibu mau dilindungi suaminya, jangan katakan, ya Allah, Tuhan yang maha pemaaf. Lindungilah suami saya. Anda nyambung. Kalau mau bertobat, ya Allah, Sat yang maha pengampun. Ampunilah saya. Ya Allah, Sat yang maha melindungi. Lindungilah suami saya, baik danduan gangguan fisik maupun gangguan fisikis. Jadi kalau ibu pergi, suami didoakan, itulah senjatanya suami tenang hatinya. Begitu masuk sinyal, diterima Whatsappnya, istrinya. Ternyata tulisannya, bang, jangan cemas. Saya dan anak di rumah selalu mendoakanmu agar engkau selalu dalam lindungan Allah. Sayang, salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Ibu ketika gelisah, Dengan bersikir kepadaku hatimu akan jadi tenang. Maka berdoa. Tolak bala berikutnya, kalau ada ibu rejeki, sedekah. Misalnya nih, biasanya sudah balik. Kok tidak ada sinyal, kita mulai cemas. Ya kan? Kecemasan, jangan dicerita ke orang lain. Beber sholat hajat. Sudah sholat hajat, tolak bala. Dengan sedekah. Tidak mesti satu juta. Sedekah nasib bungkus. Bawa ke pakir miskin. Ini sedekah, niatkan semoga sedekah ini tolak bala. Karena salah satu cara tolak bala itu, As-sadaqatu. Bersedekah. Siap. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya ibu ya. Selanjutnya, silahkan. Tadi Pak Ustadz kan bilang, Kalau suami mau berangkat kerja, Harus cium tangannya. Gimana kalau suaminya malu-malu, Ustadz? Malah, diginiin tangan kita. Dengarko tusuk. Terima kasih. Suaminya itu. Dengarko. Kenapa mesti risih? Kenapa mesti malu-malu? Itulah bukti rasa salah satu, rasa cinta dan sayangnya suami. Saya juga sebenarnya risih-risih juga. Tapi akhirnya dari terbiasa. Karena dilihat saya sama tetangga. Dilihat sama penjual sayur. Pak, Bapak mau tahu enggak? Sedekah. Nabi setiap keluar rumah, Pasti beliau sedekah ke istrinya. Beliau cium jidatnya istrinya. Mulai besok, Bapak sebelum kemako, Kau sedekah lah sama istrimu. Kalau suami lupa ibu, Kau ingatkan, Pak, Sedekah. Lama-lama mainin dan sedekai. Nabi bilang suaminya, Sini kok sayangku, Ku sedekai kok. Tapi supaya enak sedekanya, Ibu juga sikat gigi. Pakai parfum. Ya, Bu, Kalau suami masih malu-malu, Ragu-ragu, Ulang-ulang aja terus. Saya juga awalnya begitu. Akhirnya, Menjadi kebiasaan. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Dan sesekali, Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mana suaminya? Mana suaminya itu? Tidak ternyata. Ada yang mau bertanya? Ayo mau bertanya. Silahkan. Boleh pinjam. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jin bertanya. Mohon kami diberikan contoh, Pak Ustadz, Ibadah yang bukan wajib, Yang utama yang bisa kami amalkan Untuk meningkatkan kekuatan mental kami Dalam menghadapi tantangan tugas Sebagai prajurit Angkatan Laut. Terima kasih. Jadi, Ibadah itu, Ada yang wajib, Ada yang sunnah. Yang wajib itu, Seperti, Sholat lima waktu. Tidak mungkin Bapak Ibu tenang, Dan baik hidupnya Kalau sholat lima waktunya Bapak abaikan. Yang kedua, Amalan-amalan sunnah Untuk menguatkan hati, Zikir. Ngaji. Bapak pegang tasbih. Ada tasbih sekarang yang Apa itu? Elektronik. Sambil Bapak tugas. Subhanallah. Lihat cewek cantik. Subhanallah. Jangan lah. Alhamdulillah. Bukan salah. Subhanallah. Kelihatan pahanya. Subhanallah. Kita puji Allah, Yang telah menciptakan keindahan itu. Sudah itu, Palingkan pandangan, Tundukkan mata. Astagfirullah. Jangan ku astagfirullah. 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 Ya. Zikir. Ngaji. Ya. Baca-baca doa. Apa itu? Asma'ul husna. Sambil Bapak berdiri. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Salam. Itu amalan-amalan untuk mengukuhkan hati. Ya. Nah. Siap. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Ustaz Dasat. Nah, untuk menutup episode kali ini. Menutup perjumpaan kita kali ini Pak Ustaz. Kita tahu yang bertugas ini bukan hanya Bapak-Bapaknya. Tapi ada Ibu-Ibu Kowal juga. Yang mungkin harus meninggalkan rumah. Anak. Dan suami. Dan juga para Bapak-Bapak juga. Enggak mungkin pulangnya tuh. Enggak pulangnya harus berbulan-bulan. Begitu. Mohon petuhannya buat kita semua Pak Ustaz. Sebelum saya jawab. Tenang. Mau tanya Pak General. Ada enggak anggota yang suaminya angkatan laut. Istrinya juga angkatan laut. Ada. Oh ada. Ada Pak Ustaz. Berat juga ya. Suami istri angkatan laut ini yang telah ada. Masya Allah. Nah, kalau Ibu-Ibu dalam Islam boleh Ibu bekerja. Sebagai anggota angkatan laut boleh. Tetapi tetap menjadi kewajiban mengurus suami. Dan Bapak-Bapak sebagai Bapak telah memilih menjadi suaminya angkatan laut, istrinya. Maka Bapak jangan rewel. Maksudnya apa? Terima kenyataan bahwa suami istrinya Bapak adalah anggota. Bukan pengangguran. Maka kalau tiba-tiba Bapak di rumah, mau santai-santai, dipanggil menghadap, ya sudah sabar. Apa boleh buat? Itulah risiko. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada risikonya. Sebagai anggota angkatan laut dalam rumah tangga pasti ada masalah. Dan masalah kita umumnya lebih banyak di laut daripada di rumah. Tapi selama disikapi dengan sabar, insya Allah kesabaran itu. Di luar rumah itu akan menjadi amal kebaikan. Dan orang yang bersabar itu, Allah janjikan, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu juga kalau sudah Allah takdirkan suaminya ibu adalah prajurit angkatan laut. Maka ibu juga harus punya gaya hidup selayaknya istri angkatan laut. Dasar sekali. Nah, sahabat dasar di mana pun ada berada. Terima kasih Ustaz Dasar as petuah-petuahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi berkah buat kita semua. Akhir kata, saya Bayu Oktara pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya tentunya hanya di GASPOL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini tentunya sangat menginspirasi kami semua. Dan sangat bermanfaat bagi prajurit khususnya di angkatan laut. Di mana dengan adanya cerama ini tentunya memberikan motivasi khususnya kepada prajurit. Dalam memberikan pengabdian terbaiknya bagi negara. GASPOL semangat, inspiratif, dan menarik. GASPOL! GASPOL memang!